Masyarakat Desa Sungai Kumap antusias menerima vaksinasi yang diselenggarakan Badan Intelijen Negara Kalimantan Selatan bersama Puskesmas Muara Uya. Dari hasil vaksinasi kedua tersebut, total 130 warga Desa Sungai Kumap yang sudah mendapatkan vaksin. Untuk yang kedua kalinya, masyarakat Desa Sungai Kumap kembali mendapatkan vaksinasi dari Puskesmas Muara Uya bersama Badan Intelijen Negara Kalimantan Selatan. Sebelumnya, Puskesmas Muara Uya sudah memberikan vaksinasi kepada 70 orang masyarakat Desa Sungai Kumap untuk dosis pertama. Serta pada kedua kalinya ini, sebanyak 60 orang masyarakat sudah divaksinasi. Sehingga total keseluruhan sebanyak 130 dari 190 masyarakat Desa Sungai Kumap sudah divaksinasi dosis pertama dengan jenis sinopak. Vaksinasi ini berlokasi di kantor Desa Sungai Kumap kecamatan Muara Uya. Selain itu, petugas juga berkeliling menyambangi beberapa rumah warga yang cukup jauh dari kantor Desa. Mewakili masyarakat Kepala Desa Sungai Kumap, Misran, menyambut baik adanya vaksinasi di desa ini. Ia berharap kegiatan ini dapat meningkatkan angka cakupan vaksinasi di Tabalong untuk mencapai target 70% di akhir tahun 2021. Saya Kepala Desa Sungai Kumap menyambut baik adanya vaksinasi dari poskes Mas Muara Uya. Mudah-mudahan bisa meningkatkan angka vaksinasi di Tabalong dan menjaga imun warga Desa Sungai Kumap supaya tetap sehat. Antusias warga Desa Sungai Kumap untuk mendapatkan vaksin, diakui petugas dapat meningkatkan semangat mereka, terutama pasca terkuras saat di perjalanan. Untuk Desa Sungai Kumap khususnya, tadi kita bisa lihat bahwa masyarakat cukup antusias, pengundungnya lumayan banyak. Saya yakin mereka yang tidak datang disolakkan oleh karena ada kesibipan yang lain. Melihat antusias masyarakat, kami lelah kami, kemudian sampai kami menjadi hilang. Hingga saat ini angka vaksinasi di kecamatan Muara Uya sudah mencapai 53%. Untuk mencapai target 70%, masih ada sekitar 2.812 masyarakat kecamatan Muara Uya yang harus mendapatkan vaksinasi. Dengan kerjasama dari Badan Intelijen Negara Kalimantan Selatan, diharapkan masyarakat dapat ikut serta membantu pemerintah untuk mencapai target tersebut. Tidak hanya itu, poskes Mas Muara Uya juga bersedia mendatangi ke rumah warga yang ingin divaksinasi meski hanya 3 hingga 5 orang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.